Di mana? Dia mutuh-mutuh itu anak aku Bukan bapak itu Mas, jangan berbulan ini Mas, ini rumah Mas beritanya pak Rumah Prasasti Terima kasih. Oke, kita lanjut. Terima kasih. 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 ini penemuan awalnya, hari apa? jam 10 hari jam, hari hari jam hari jamat, malam Sabtu oh, jamat malam Sabtu ditemukan sekitar jam 10 sekitar jam 10 nah, itu Pak Eko ketemu kan 3 nah, sudah sekitar jam 10 malam itu, ketemu siapa lagi yolah yang gak kasih mamu itu mungkin yang gak kasih mamu itu mungkin kakinya, Pak Imai San itu nah, sudah tuh di pinggir yang tembok, itu tuh tembok yang kalian itu ada siapa lagi karena dia tidak tengah kegagian gua gitu artinya masih banyak bahwa itu ya? tapi aku raso kayak kalau bantu aku tarangnya ke arah sini ke arah sini? iya, ke arah sini? tapi disitu ditemukan lagi panjang jarangnya temen bukti itu? iya, iya kalau kan ditemukan di pendir temuk itu kan nado lagi tapi kan mungkin kalau disana lagi kan nado lagi karena kamu tidak pegawai disana jadi mau coba-coba disitu baik jadi untuk informasi bu sudah kita bak kalau kemarin kasih foto yang ibu itu salah satu nisang itu kalau kami yang baca nama nya itu Niaji iya, Niaji Nadira atau Nadra binti Kiai Abdul Aziz Palingbani jadi dia ini jelas orang pelembang pelembang telahnya Niaji kalau bahasa sekarang ini lima haja haja, haja berarti dia sudah haji anak Kiai nama Kiai itu adalah Abdul Aziz nah yang sikoknya belum sempat kita baca karena memang gak terang jadi yang sikok sempat kita baca melalui foto yang ibu itu foto dari ini kita baca ya kita baca namanya Niaji Nadira atau Nadra binti Kiai Abdul Aziz Palingbani kenal ibu nah kita udah tau ya tapi kalau analisa kan bahwa disini memang adalah bagian dari klasen krupa cerancangan bu jadi krupa cerancangan ini bu ya mulai dari ini sampai ke sana bu sampai ke daerah di Karano nah disini dulu ada Masjid Lamong sebelum dibangunnya Masjid Agung nah ketika Masjid Agung itu sudah dibangun Masjid Lamong ini dipugarkan karena gak boleh ada Masjid Tertan makanya namanya Jalan Masjid Lamong nah ada kemungkinan kalau memang disini ada ungkonan tadinya ada ungkonan dari kesultanan atau ungkonan kerajaan atau ungkonan keluarga Apok Galian ini berapa meter ditemukan ke Nisan berapa meter? berapa meter? tapi ukuran ini gak sampai 3 meter Pak dibawakan banyak nah parut-parut itu dikucu parut itu selatu tanah nah dikucu parut itu lah yang sempurna dari lagi kemung lagi kemung lagi kemung lagi oh jangan buang jangan buang ujakan kita bersek dulu itu batu apa? itu batu asli yang alam batu alam ya batu alam besar-besang itu besar kan iya 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 nah yang dipendirian itu dipendirian gak tahu kan ada namun jatuh batu dia bisa sekalian ada tembok bukan perbatasan galian kan galian itu kan ini kan perbatasan yang sini agak ada posisi dia boleh naik nah, bukan naik ini jadi kan pesoro yang bapak-bapak itu jangan dibuang ini nih ini simpen lagi, ini kan rumah dia jadi masuk lagi ke rumah dia kamu kan baca doa kan doa ke, orang itu minta maaf bahwa kita nih nak nyari makan disini, jangan nganggu siapa-siapa nah sudah itu dimasukkan oleh bapak itu sudah sekitar jam 12-an jam 2, jam 12 malam lah, dimasukkan lagi ditembun gak dibawa ya ditembun lagi? ya, ditembun di situ tempat yang tadi ketonjuk ke tadi antara toko edward dengan toko miktai itu ya, toko edward dengan toko miktai itu malah dia tuh ngomong bawa balik kalau nak untuk aku jadi aku bawa kau, aku tak kalah mau balik, kamu tuh doa kebaik orang yang meninggal ini kan siapa tau dia tuh di dalam di dalam penemuan tuh kamu tuh disuruh nolong dia supaya kamu tuh baratnya bersih ke dia kan ya, memang melalui tukang itu kan memang ngomong mati gak kacak naik kan tapi mungkin ngomong mati itu minta tolong ngomong-ngomong yang ngangkat itu secara gaib lah iya, aminimu batin kita tuh jangan kamu buang ini jadi kamu tembun itu dimana-mana iya bu nah besok malamnya kan datang ngomong-ngomong kita tanya ojakku pak dey, di mana kebatu semalam? ditanem lagi bu katanya nah iyalah datang lah jam 10 malamnya tuh rombongan saya datang kesini nih rombongan saya datang rombongan saya itu datang katanya kenapa ojakku kamu datang? kami di soroburu kami ngangkat makam itu kenapa nama saya itu? gak tau pokoknya ngomong peci-peci aduh lah wong tojo wong lapan malaman itu saya dari mana? pokoknya arah sana betul, betul iya, arah sana nah jadi tapi gak dibuka ke rombongan saya itu kan karena wong tidak lagi bergabung di sini sekarang posisi wong bergabung kan di sana sama di sana kalau mus mungkin ini udah selesai iya kalau seandainya malam itu wong lapan masih bawa sini pasti dibuka nyolah wong itu kan bukan berarti wong bergabung itu nak menghambat nemuan saya itu bukan pak ini kan diperkirakan tempat nemu kemarin ya tempat nemu kemarin titiknya di sini kan kalau secara administrasi wilayah ini dibawa RT 17 kelurahan 17 ini benar benar ya sementara perbatasannya dengan 16 ilit RT 16 RT 16 nah dimana titiknya batasnya pak nah ini lah ini kelurahan 16 ini RT 16 batas ruko ini ya ini 16 masuk 16 masuk hitung 16 ini batasnya ya ini ini batasnya jadi lemak nyingkaknya batas ini ruko sini 17 16 ini desi mutiara batukan ya desi mutiara ini tidak masuk ke dua puluhan memang batas ujung dia ujung terakhir terakhir lalu sini tidak tahu blok apa ya tapi dia ngembek blok C cak ya kan iya pelurahan 17 ini oke 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 nah ini masih 17 iya ini ini 16 ini kita masuk iya itu inilah 17 nah ini ini daerah perbatas wajar uang salah-salah ada yang ngomong 16 dan 17 kalau kita tidak tahu titiknya ini paca salah diberita-berita itu 16 tulang kita nganukinnya kan lemah itu tipikasi 17 hilir iya diperbatasan perbatasan dari namo yang kita sempat baca kemarin itu jelas menyebutkan bahwa yang dimakamkan salah satu ya ada dua namo yang ada tulisan satu nah dua namo ini baru sempat kita baca kemarin nah namonya nyaji nadira atau nadra ya bisa nadira bisa nadra nih nyaji nadira atau nadra binti kiai abdul ajis palimbani nah orang banyak langsung menyimpulkan adonamu palimbani ini langsung ke zuriat al palimbani abdul soma al palimbani langsung ke situ padahal dalam-dalam peristiwa sejarah nama palimbani ini untuk menunjukkan asalnya bahwa dia berasal dari kota klembar artinya yang di makam itu adalah wong plembang asli nah terus ada gelar nyaji ini menarik mungkin generasi sekarang itu gak kenal dengan gelar nyaji ini bukan gelar kebangsawan tapi ini gelar ketika seorang perempuan sudah berangkat haji jadi kalau zaman dulu kalau sekarang ini disebut haja dan haji kalau itu pak haji dengan nyaji nah jadi nyaji ini adalah haja jadi kalau kita terjemahkan haja kalau zaman sekarang seorang perempuan bernama nyaji atau haja nadira kelahiran palembang anak binti kan karena ada binti itu anak kiai abdul ajis asal palembang kira-kira itu itu analisa pertama analisa kedua ini lokasi berada kalau kita lihat dari data sejarah kuno ini dekat dengan keruto cerancangan nah mau jalan sudah saya buat skit tadi jadi mang nah jadi kita buat skit kalau ini air mancur dari air mancur kita masuk ke sini di lorong pertama inilah yang lokasi titik tengkurut tadi lorong basah tadi kalau di sini kuliner lorong basah naik nah bukan yang di sini naik kuliner itu bukan tapi yang sebelumnya dari main mancur lorong pertama dia berada di toko edward di depan toko edward nah sini ada jalan lagi ada lorong nah inilah perbatasan 17 dengan 16 jadi ke sini masih masuk 17 ke sana baru masuk 16 ilit artinya berita yang kemarin beredar berada di 16 ilit itu salah secara wilayah administratif nah sekarang pertanyaannya ini air mancur ini ini adalah sungai tengkuru kalau zaman dulu benar 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 di sini masjid agung ini sungai tengkuru berarti ini datarannya adalah dataran tingginya minimal di ujung-ujung jalan di toko-toko yang bang BNI segala macam ini adalah pantainya pantai dari sungai nah dari sini dari sini tarah yang tinggi kalau di sini ada kuburan itu masuk akal karena apa dia berupa tanah yang lebih tinggi dari tanah sungai nah kemudian ini jalan masjid lama ini ada sejarahnya kenapa disebut dengan masjid lama karena di sini di daerah dika ini pernah ada masjid sebelum dibangunnya masjid agung masjid lama jadi masjid kelaton lama jadi disebut masjid lama kuburan lancangan ini ada masjid uang nyebutnya masjid lama kenapa? karena ada masjid baru jadi masjid agung yang sekarang ini adalah masjid baru sementara ini adalah masjid lama yang berada di daerah dika dan sekitarnya depan jaya raya elektronik jadi di sini masjid lama ini ini namanya masjid lama mau jalan ini jadi kalau ada yang nak nyari lokasi ya di sini tadi dari air mancur lorong pertama paling dari lorong itu 100 meter lah iya cuma 6 toko lah kira-kira 6 toko dari pinggir jalan dari pinggir jalan paling 100 meter kita nyampe jadi ingat tokonya Edward Hanger ngetop Edward Hanger JNA malah ngetahu kan JNA seberangnya depannya JNA bener-bener artinya di sini adalah dulu itu memang wajar ada makam dan ini adalah daerah kesultanan jadi bisa jadi memang mungkin bukan juryat langsung dari kesultanan tapi keabat dekat jadi aku bisa beranalisa sama ini disitu ada masjid ada kuburan ada juga bekas keraton kalau keraton keranjangnya kan mulai dari dika sampai ke kebun kebun jai sampai ke terijasa lokasinya itu nah di terijasa masih ada kuburan artinya memang daerah ini sampai ke pulau emas malahan sampai ke cindih itu memang daerah perkuburan setelah kutoc rancangan hilang tapi kuburan wongklembang nyaman dulu itu kuburnya cungkup-cungkup ungkonan kalau jadi kita ungkonan si anung jadi kemungkinan ini salah satu ungkonan kemungkinan besar salah satu ungkonan tapi kita masih mencari data pendukung dari putu-putu dari data lama dan sebagainya dari cerita ibu kita diri ini kan di jalan pintu yang dinding sebelah sini itu kan masih ditemukan oh iya masih ada artinya arah ke sana masih ada kuburan jadi kita jelaskan lagi nah waktu kita jalan ini ini lokasi ini titik kuburan yang ditemukan yang digali iya sebarannya ke sana ke arah tokoh Hedwar nyebar ke arah air mancur ya nyebar ke arah tokoh Hedwar ke arah ke sini artinya mungkin komplek perkuburnannya ke sini bukan ke arah 16 bukan ke arah 16 juga bukan ke arah jalan masjid lama di arah ke sini ini sungi ini sungi jadi wajar iya secara analisa wajar tapi ini untuk sementara kita belum bisa ini perkuburan umum tapi ini ungkonan ungkonan ini kuburan khusus dari pihak keluarga untuk sementara ungkonan karena kita kan tidak gali galo-galo yang ditemukan kan baru 3 kuburan 2 pasang 4 nisan iya 4 nisan yang diangkat si kok yang belum terangkat iya artinya kalau secara secara prediksi ini ada 3 kuburan ada 3 yang ceto ceto kuburan tapi yang ini batu nisannya ada 5 dia tejingo iya 4 diangkat si kok nyongol jadi gitu nyongol di dinding itu iya nah artinya dari sini baru tejingo 3 kuburan 3 kuburan wajar kalau berita sebelumnya nyebutkan ada 6 nisan karena langsung menyimpulkan tapi menurut kopik tadi yang terangkat cuma 4 yang si kok masih nempel di dinding karena tidak nganggu galian si kok katinamo si kok apa terguling tadi ya terguling posisinya oh terguling karena mungkin waktu bangun jalan dulu artinya memang itu langsung di lembus di lembus jadi kondisinya dalam kondisi terguling yang 4 tadi 2 ada namo si kok ya 2 eko ada katinamo iko ada namo iko iko si kok tidak iko periode tapi kalau aku pribadi dari bentuk bentuk kuburannya ini jelas kuburan yang mengacu ke kesultanan nah cuman bedanya sama ini kalau di kesultanan awal itu seluruhnya maki kayu kayu unglen jadi misalnya dari dari sultan abdurrahman segala macam itu masih maki kayu nah sejak zaman SMB 2 ke bawah kata kalau dari SMB itu berarti dari bahaudin SMB sudah mulai menggunakan batu ini kita jengok dari temuan-temuan di kuburan-kuburan kuburan Raja-Raja ya tak ini contohnya di Kabila ya jadi dia sudah mulai maki batu nah artinya ini ada di perkiraan sekitar abad 19 ke sini ke sekarang 18 ane iya abad 19 berarti kan kalau 1800 ane nah abad 19 ke sini artinya dia tidak tidak masuk kategori yang abad ke 17 walaupun kesultanan itu eranya ada di abad 17 sampai 19 seperti itu sependapat juga bahkan kayak gini ada kemungkinan malah lebih baru lagi juga karena apa karena beliau itu Al-Palimbani tapi tidak pakai gelang iya artinya zaman-zaman Belando kan sudah mulai ditutupi gelang-gelang bisa jadi mungkin dia Kiagos atau ada kemungkinan tapi yang jelas titik itu dia jelas uang Pelembang itu dari gelarnya sama Al-Palimbani ditimpun jalan Masjid Lamo itu untuk nyambut Ratu itu tahun berapa nih aku agak lupa 1923 agak lupa 1923 kurang lebih mungkin bisa jadi bisa jadi kalau menurut kopi tadi aku dia waktu dia ngkali ngomong kurang lebih dia pengakuan dia kita jingok sudah ada 4 lapis asfal artinya dari dari yang di jingok kopi itu ada 4 lapisan 4 kali ngelapis asfal bisa lebih sebenarnya itu kan pengamatan matos malam dia ngapain ada bekas asfal lapis pertama artinya memang daerah itu memang tinggi sementara Tengku Tengkuru itu sungi jadi dia semacam landayan pantai nah disini daerah yang tinggi dan memang kalau dari lokasi ini masuk ke daerah Kraton Kuto Cerancangan di Dika ini berhadapan dengan Dika sementara di daerah ini kan kampung-kampung Plembang kalau ada kebumen segala macam gogok-gogokan Plembang di sini jadi memang kalau dari gelar kalau pandang emang dayat kan kalau tidak pakai gelar itu bisa jadi baru unian atau lama unian artinya bisa tidak pakai gelar memang ditutupi iya tadi tapi aku ada keyakinan beliau ini punya gelar karena paling panik kesudiannya lah mungkin kemungkinan tapi telah dihilang ke tadi gagahnya itu karena kalau tidak pakai gelar bisa jadi bahkan sebelum Abdulrahman kan tapi kayaknya dari batu tidak mungkin kecil kemungkinan jadi bisa jadi ini sekitar makam yang di era terakhir kesultanan lah di Timbon itu pada 19 sekian tapi bisa jadi meninggarnya mungkin sebelumnya sebelumnya pasti 18 50 nah 18 sekian sayang kita kemarin tidak nemu angkot tahun karena begini pada saat kesultanan sudah 18 21 habis disitulah mulai gelar tidak dipakai iya benar banyak orang hilang kegelar satu generasi hilang gelar artinya satu generasi sisanya sampai 30 tahun artinya sekitar 18 50 1900 berani aku pikir sih begitulah kurang lebih benar ini kan sudah ditemukan terlepas apapun itu ini kan aset untuk kota Palemba sebagai ya kalau ini umurnya lama bisa jadi cagar budaya ya pasti kalau cagar budaya pasti tidak menutup kemungkinan dan kita tidak tidak menjaga gabian yang ini ya awas kita ya harus memindahkan itu atau minimal memberi akses untuk neliti atau memberikan akses kalau dari Gando harapannya dibukakan akses untuk menyelamatkan makam itu untuk diteliti minimal kita adu data jangan nguam adu data kalau nguam kan saya barengin dan itu bisa menghubungkan terkaitannya dengan kutocerancangan cerita-cerita terkait dengan pembangunan masjid Lamo ini ada kaitan di situ pembangunan jalan Nyambut Ratu tadi kan bisa dikaitkan dan bisa jadi kutocerancangan Kutobarung Kutolamu Kutolamu nah ini bisa diandung dari sini dan juga aset bagi kota Pelembang untungnya ada kalau ini nah asinya dapat benar-benar makanya memang dunia pengetahuan itu berasal dari data kalau datanya ditutupi kan kita tidak bisa tidak baca cerita nah ini Alhamdulillah hari ini mungkin kita sudah dapat titik temu walaupun di awal kita baru cuma dapat namo kemarin namo sudah menemui uang yang tepat uang yang memang mengangkatnya yang memersikinya dan dia lah yang mempiralkan putu awal itu kita berterima kasih dengan Kupi ini dengan anak Bujangnya yang yang beri do dengan anak Bujangnya Alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih untuk Kupi mudah-mudahan ini jadi amal beliau mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Palembang jadi memang ini viral itulah ulasan kami kalau ada kurang-kurang kata baik dari narasi atau video kami memohon maaf kepada Allah kami memohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh